Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang pencari channel akan berikan informasi tentang apa sih yang akan kamu lihat setelah maintenance nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis ini Teman-teman semua Konami itu akan melakukan maintenance dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Tetapi teman-teman semua bagi kamu yang udah gak sabar untuk mainan e-footballnya Kamu silahkan untuk langsung aja cek aja sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat Karena biasanya maintenance-nya udah bisa dibuka Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis ini Konami itu akan merilis pembaruan ke V2.5.1 Dimana teman-teman semua sebagai tanda terima kasihnya Bagi kamu yang menginstall pembaruan V2.5.1 ini sebelum tanggal 24 April nanti Teman-teman semua maka kamu akan mendapatkan satu kali kesepakatan undian teman-teman semua Berapa ukuran update-nya teman-teman semua tapi menurut gue karena ini hanya Pembaruan titik yang terakhir teman-teman semua menurut gue ini hanyalah versi penyempurna Dari V2.5.0 Jadi update-annya itu paling sekitar 100 MB-an aja Teman-teman semua gak akan nyampe bergiga-giga Karena biasanya kalau update bergiga-giga itu biasanya adalah update versi tengahnya Sementara kita itu sekarang cuma update di versi yang paling belakangnya Jadi konami hanya menambahkan file-file pelengkap aja teman-teman semua Supaya V2.5.1 ini lebih stabil Kemudian teman-teman semua disini konami sudah mengkonfirmasi Tentang bocoran teman-teman semua dari pemain-pemain POTW yang akan dikeluarkan setelah maintenance nanti Cuma sayangnya teman-teman semua disini konami cuma ngasih tau posisi dan juga tentunya negara dari pemain POTWnya Nah sekarang teman-teman semua disini gue udah bermain cocok kologi Teman-teman semua dimana kalau kamu lihat disini konami sudah membocorkan Ada gelandang dari Brazil tak kesil-kesil Dan disini menurut gue teman-teman semua ini adalah Antoni Teman-teman semua dari Brazil tak kesil-kesil Dengan gaya permainannya adalah saya produktif termantul-mantul M-Unibus singgol dikitong Kemudian teman-teman semua disini konami juga sudah mengkonfirmasi Untuk sisi defender akan ada pemain dari Spanyol Dan menurut gue teman-teman semua disini itu akan ada si Nacho teman-teman semua Dengan gaya permainannya adalah perusak tak kesak-kesak termantul-mantul King of UCL nih bos Piala lokal buat berkah aja Real Madrid fokus 3 champion tak kepean-kempian Ampun 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 Kemudian teman-teman semua disini konami juga sudah mengkonfirmasi akan ada satu penyerang dari Inggris Dan kemungkinan besar teman-teman semua ini adalah si Watkins Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah pembrugol termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini konami juga sudah mengkonfirmasi akan ada satu defender dari Meksiko termantul-mantul Dan kalau kita lihat di minggu kemarin teman-teman semua disini ada si Jorge Sanchez Teman-teman semua RB dari Meksiko Teman-teman semua yang bermain gacor tak kecor-kecor dengan gaya permainannya adalah back sayap menyerang Kemudian teman-teman semua disini konami juga sudah mengkonfirmasi akan ada midfielder dari Ghana Teman-teman semua dan menurut gue disini itu akan ada si Inyaki Williams Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah sayap produktif Kemudian teman-teman semua disini ada juga satu lagi penyerang dari Inggris termantul-mantul Teman-teman semua menurut gue disini itu akan ada si Solangke Teman-teman semua yang menghancurkan mimpi ayam sayur FC Teman-teman semua di kandang Tottenham sendiri Ampun 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 Butuh yang comeback-comeback Boleh telepon Solangke Termantul-mantul Ngeri-geri-geri-geri Kemudian teman-teman semua disini konami juga sudah mengkonfirmasi akan ada juga pemain depan Yang berasal dari Prancis tak kecis-kecis Dan menurut gue ini adalah Anthony Griezmann Takamon-kamon teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah penyerang bayangan Termantul-mantul Kemudian disini konami juga sudah mengkonfirmasi akan ada satu pemain depan juga Yang berasal dari Itali Teman-teman semua menurut gue ini adalah si Lorenzo Pellegrini Teman-teman semua yang udah diupgrade posisinya Teman-teman semua yang versi standarnya kan AMF Sekarang Pellegrini ini akan dimunculkan versi POTW Yang versi second striker termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini ada juga A midfielder dari Prancis tak kecis-kecis Teman-teman semua dan disini menurut gue ini akan ada si Remy Cabellia Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah playmaker kreatif tak ketif-ketif Kemudian teman-teman semua disini ada juga goalkeeper yang berasal dari Itali Teman-teman semua dan menurut gue ini adalah si Gregorio teman-teman semua Dimana kalau kamu lihat berkat ketangguhan Gregorio ini Teman-teman semua inter tak keter-ketar Tidak bisa menceploskan satu goal pun ke gawang Monza tak keja-keja Kemudian yang terakhir teman-teman semua disini ini ada AMF dari Paraguay Teman-teman semua disini ada Julio Encesio Teman-teman semua sang aktor kemenangan Brickton atas Chelsea tak si-kesi Ampun, 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 ampun Minggu lalu dibantai 1-2 sama Brickton di kandang Eh kemarin dibantai 0-2 sama Madrid di kandang juga Chelsea, 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 Chelsea Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa mereka itu akan mengeluarkan a club selection dari Pumas Teman-teman semua sebagai perayaan kerjasama antara Konami dengan Pumas termantul-mantul Kemudian kamu bertanya-tanya tentang kampanye winners yang berhadiah program pelatihan 10 ribu ini Teman-teman semua sayangnya teman-teman semua Sayangnya teman-teman semua event ini itu hanya untuk akun-akun yang region Jepang aja Bagi kamu yang regionnya global teman-teman semua Selain dari Jepang maka kamu tidak akan bisa untuk mendapatkan kampanye ini Kemudian teman-teman semua disini untuk versi global Konami sudah mengkonfirmasi Akan ada ronde kedua dimana kamu akan mendapatkan 7 keahlian tambahan teman-teman semua Hanya dengan cukup login dari tanggal 20 April sampai tanggal 27 April teman-teman semua Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi masih akan ada ajang tur teman-teman semua Dimana kamu bisa mendapatkan 1 kali kesepakatan peluang untuk mendapatkan POTW termantul-mantul Kemudian akan masih ada juga World Wide Clubs teman-teman semua dimana kamu akan mendapatkan 50 koin Ning takuning-kuning dengan menyelesaikan tantangan yang ketiganya Kemudian akan ada juga event tambahan teman-teman semua World Wide Clubs Dimana kamu dengan menyelesaikan tantangan yang ketiganya akan mendapatkan ekstra 50 koin Ning takuning-kuning dan juga tentunya ekstra keahlian tambahan teman-teman semua dikali 3 Dengan menyelesaikan tanangan ke satu dan juga tentunya tantangan keduanya Kemudian teman-teman semua pertanyaannya bagaimanakah dengan bocoran epic tak kepik-kepik yang akan dikeluarkan sama Konami Sayangnya teman-teman semua sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi tentang epic tak kepik-kepik yang akan dikeluarkan sama Konami Gue hanya bisa memberikan informasi seputar pemain-pemain epic tak kepik-kepik yang terbaru Yang baru aja dimasukkan sama Konami di datapack V2.5.1 ini teman-teman semua Dan bisa jadi teman-teman semua untuk datapack pemain epic tak kepik-kepiknya bisa jadi paketan dari MU Arsenal tak kenal-kenal ataupun Barcelona termantul-mantul Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumpun Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh